Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat Logas TV dimanapun berada malam hari ini di acara podcast Libas Lintas bincang-bincang bersama Badia Senaga Dengan narasumber yang luar biasa dari Provinsi Banten Dari satu organisasi wisata ya Ketua DPD apa ya? Ketua Harian DPD BHRI Persatuan Hotel Restoran Indonesia Provinsi Banten Bapak GS Asok GS Asok Umar Waduh luar biasa Boleh dibuka masker? Oke, kandaku Apa kabar kandah? Kabar baik Terima kasih atas undangan Logas TV Malam-malam jauh dari ketiaman sampai ke tempat kami di daerah pinggiran pantai ini Kandaku Oke kandah kita langsung kandah untuk sahabat Logas TV Mari kita bincang-bincang ajak santai ketua PAHRI Provinsi Banten Pertama kandah Coba kandah silahkan perkenalkan diri Kandah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teriring salam sejahtera Nami mudaya Usah setia setia Salam kebajikan Salam negatif COVID Salam Indonesia Jaya Karena kami ada di pariwisata Oh iya Nama saya GS Ashokumar Ya itu keturunan India Tapi tidak pernah ke India Tidak pernah ke India Makanya tadi waktu di acara Rakol Polda juga Saya kasih tau dulu jangan sampai salah galis ketawa satu forum semua Ya jadi saya ada di lima organisasi ataupun asosiasi PHRI salah satunya Kemudian saya juga ketua Dewan Pembina Utama Ikatan Engineering Se-Indonesia Saya Dewan Pembina nya Terus kalau di Kadin Provinsi saya selaku Anggota Dewan Pertimbangan Oh iya Kadin Provinsi Dewan Pertimbangan Dan juga di PMKM PMKM itu saya sebagai Dewan Penasehat Berikut dengan Pak Andika Oh iya Wakil Gubernur Itu adalah pengusaha mikro kecil menengah PMKM Yang Alhamdulillah nanti ada hari Senin kita ada kerjasama dengan BNI Pak Oh BNI Pak BNI Bisa menyalurkan 50 sampai 500 juta rupiah Tanpa agunan Ada agunan Ketigunan nya ya tidak seperti yang itu hanya 6% ya kemudian terakhir saya ditunjukkan oleh Pak Fir sebagai di SMSI ya SMSI ya Nah pertimbangan di pusat ya Oh iya Luar biasa Oke tadi Kanda sudah sebutin dari keturunan dia Tadi juga saya ngomong juga gitu Ternyata Kanda sudah jelasin luar biasa Oke Supaya sahabat Lugas TV tahu Untuk pertanyaan kedua ini Coba Kanda jelaskan PHR itu apa sih Kanda Di luar tadi 5 asosiasi yang ada bernaung Kanda Tapi malam hari ini khusus PHRI Komendal Apa itu Kanda PHRI itu? PHRI itu adalah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Siap Dan dia Ada di seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Oke Dan itu lahirnya pada tanggal 8 Februari tahun 69 Wah belum lahir saya kan? Siap siap Jadi sudah 50 tahun lebih Indonesia Jadi perhimpunan hotel dan restoran ini Lebih kepada bagaimana menata Memimpun Mereka menjadikan seorang Kita tidak digaji di situ Tetapi kita betul-betul all out Untuk melakukan bagaimana perhimpunan ini Adanya sertifikasi di dalamnya Ya Kemudian macam-macam hal ada di situ Pembinaan Kemudian hal-hal yang masuk Kepada rana-rana Tentang di pemerintahan Yang tentu diluluskan Bisa diluluskan melalui perhimpunan hotel dan restoran Dan diakuin lah Kita Dan PHR ini adalah Satu-satunya asosiasi pariwisata Kontribusi terbesar Dibanding asosiasi pariwisata lainnya Kontribusi yang terbesar Termasuk pajak Ya Tidak mau sebut Asosiasi pariwisata lain yang gak baik Ya siap kan Sombong itu nanti Ya benar kan Kontribusi terbesar Triliun rupiah kita store Banten aja lebih 2 triliunan gitu Wow Itu saat belum pandemik ya PHD ya Pajak hotel Pajak restoran Pajak hiburan Dan lain-lainnya Itu masih pajaknya Belum lagi energinya ya Restriknya Belum lagi payrollnya Gaji dan sebagainya Jadi PHR ini Betul-betul Dia tidak boleh Apa namanya Mengganggu dari teknis pelaksanaan Perusahaan tersebut Kalau ada masalah mereka tinggal menyampaikan PHR ini bisa mengakomodir gitu Jadi kan Masyarakat ataupun Sahabat universiti kan Pengen tahu Restoran Rumah makan Padang itu restoran Atau gimana itu kan Ada yang jadi anggota Ada yang tidak jadi anggota Walaupun dia rumah makan Rumah makan Jadi sebetulnya bisa saja Jadi memang terkadang orang pikir Ya ngapain sih saya masuk asosiasi Tetapi saat dia menjadi ada permasalahan dan sebagainya Baru dia meminta tolong tersebut Saat sekarang pandemik Hotel-hotel semua yang saatnya pemerintah memberi ibah Wah itu semua sibuk gitu Yang jadi anggota Yang jadi ini Jadi itu Karena orang yang jadi anggota Baru bisa Harus punya TDUP Kan ada ibah yang dikasih ini Nanti juga ada gelontoran yang kedua Dan sebagainya Itu yang melupakan Nah itu yang tertanda Jadi kenapa Di PHRI itu Kita tidak melakukan pemaksaan Tidak melakukan pemaksaan Setiap yang masuk anggota Dan juga pemilihannya 5 tahun sekali Pemilihannya 5 tahun sekali Boleh tahu gak Sahabat WSDP Jumlah Anggota Untuk provinsi bisa di Kanda sebutnya Kalau provinsi Banten Kita ada sekitar 382an Itu restoran atau hotel? Hotel Hotel Restoran itu ribuan Ribuan ya Tapi non-register Non-register Oh gitu Gak masuk gitu Atau gimana? Bukan gak masuk Jadi memang terkadang mereka berpikir Ya saya sudah gini aja Hidup survive Saya tanpa organisasi Banyak orang belum pemaham Jadi pemahaman ini memang Waktu Saat butuh waktu Sehingga dalam masa pandemik Mereka baru merasakan Oh ini batu Masuk Mulai masuk ratu-ratu Mulai masuk restoran Dan mereka merasa Bahwa tatanannya perlu Gitu Kalau hidup berorganisasi Oh saya mau nanya Gimana vaksin? Bingung semua kan? Jangan kan ada hotel besar aja bertanya Jadi anggota Gitu Oke kan dah Silahkan ambil minum Kamu kita Kita santai aja nih Abangku Untuk acara kita Pertanyaan berikut ini Semua datang Semua datang Sudah datang Sudah sekian Oke Anda ini kan tentunya sektor pariwisata Dampak yang paling besar Untuk COVID-19 Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini Bolak-balik mungkin Karena jawab dari beberapa media Ataupun pertemuan-pertemuan Tapi malam hari ini Cuma saya mau bertanya Berapa persen sih yang bertahan Dalam usaha sektor Perhotelan ini Di dalam kondisi ini Kalau saya bilang Pandemik ini Gak ada di sekolah Gak ada di sekolah Dan dia ngalain Krisis-krismon kita Yang tahun 1998 Kalah itu Kalah Iya itu masih bisa survive kita Ini tak bisa Karena yang dulu kita Bagaimana pertama Cari uang Ekonomi Sekarang tidak Profes kesehatan dulu Itu dulu baru kita lakukan Jadi kalau saya bilang Terpuruknya Ini sebenarnya Jadi kita mau Bikin satu terobosan Kan biasa orang bilang Kalau Ada masalah di pariwisata Kita harus bikin atraksi Bikin ini Supaya banyak promo Sekarang kan gak boleh Malah terbatasin Jadi kan Dimana Gak ada kita sekolah dulu Ya jadi dalam hal ini Pandemik ini Sekarang semua mencoba Bagaimana dia bisa survive dulu Oh gitu Survive Bagaimana dia bisa survive Kemudian budget direvisi Marketing print dirubah Segment terjadi robah Ya contoh Kalau sekarang kita juga Dilarang ABCD Dan sebagainya semua Dan cost bertambah Ya kan beban bertambah kan Harus beli sanitizer Harus beli suhu udara Harus bikin tempat cuci Kanan kiri Bener gak Harus semprot Harus pakai Repit Terus bagaimana semua Jadi kalau kami bilang Memang Kalau kita bilang Terpuruk 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 Tapi Karena Khususnya provinsi Banten Ini kita suruh terima kasih Dibanding dengan provinsi lain Pak Bali sama sekali habis Pak Jogja Lombok Itu sama sekali Semua mereka yang sekarang agak Banten ini kan Kita walaupun PSBB Masih bisa ada kegiatan Benar kan Masih bisa lakukan kegiatan Dimana DKI menutup Dari MAISnya Meeting Incentive Convention Exhibition Dia tutup Pindah banyak di tanggerang raya Bahkan hotel ada yang beri event point Semua Jadi kalau kita Memang pesisir pantai Dia lebih terpukul Karena dia kan Leisure Bukan business hotel Leisure itu hanya weekend Weekend saja dan sebagainya Tapi sekarang sudah mulai terlihat Ada melakukan Tumbuh Bagaimana dia melakukan Makan itu mutlak Pasti orang makan Gak nginap tapi makan Kreativitas dibikin Kayak sekarang Lebara Puasa Hotel sudah bikin buka bersama Dan itu mulai jalan Sedikit-sedikit dengan ini Jadi kalau saya bilang Dampak daripada Covid ini Bukan saja Di Indonesia Bukan saja Di Provinsi Banten Bahkan global Siapa yang tidak Memikirkan untuk itu Jadi kalau saya bilang Kita akan bangkit Kita akan bangkit Kita akan keluar Dari situ Namun Mari kita ketentuan Jadi contohnya begini Saya kasih tau Saat ada bom Dulu Kita hotel semua akan diperiksa Pak Pakai kacar Di bawah Benar gak Terus bagasi dibuka Benar kan Bagasi dibuka Orang dilihat di dalam Dicuriga-curiga Nah hari ini berubah Makanya Ini mudik dilarang Tetapi pariwisata boleh Tetapi dengan ketentuan-ketentuan Sehingga menanti besoknya Ini tapi dia harus lakukan Sekarang pakai tembak Kepala kan Atau disini Atau minta surat Itu sama aja Nah itu kan pelan-pelan Dulu kan gak boleh Ko hotel gak bisa Gak bisa check in Karena ada bom Dan di Bali Dimana-mana Terjadi Nah jadi saya rasa ini Terima kasih kepada Pemerintah pusat Yang memberikan ruang tersebut Sehingga kita belajar Kita tidak mau Kasus stick Seperti negara tetangga kita Yang India Yang sekarang Yang betul-betul Menjadi tsunami ya Tsunami Covid Kalau kita ada tsunami Karakatau 56 nanti Covid Jadi kan Jadi harapan kita Mudah-mudahan Dengan adanya Terbuka dengan sekian Kita menjaga Karena sampai hari ini Kita berterima kasih Belum ada cluster hotel Belum ada cluster hotel Itu khusus di Indonesia Atau di Banten Ada yang Setahu saya di Banten Setahu di lain-lain Belum mendengaran pak Kena hotel itu Pasti menjaga Tadi juga Kapolda Menyampaikan Kalau hotel itu Kita yakin Karena kita sekarang Itu ada CISI Mas namanya Sertifikat CISI Sudah hampir 70% Seprovinsi Banten Telah mengantungin Sertifikat yang datang Dari Kementerian Pariwisata Difasilitasi Melalui Sopovido CAS itu adalah C nya cleanliness Kebersihan H nya health Kesehatan I nya CAS nya S nya safety I nya environment Lingkungan Jadi semua Memakai itu Dan di Banten Sudah 70% Hampir 70% Yang tercover Dari yang 300% tadi ya Mereka keliling Soalnya kan Nanti bukan kita saja Diprioritaskan Jadi siapa yang register Diorang datang Timnya datang Dilakukan secara Cuma-cuma Diberi ke Kementerian Fasilitasi Tapi melalui Sovido Nah akhirnya Kita menambah lagi Dengan vaksin Sudah Berapa puluh persen Sudah dilakukan Dan sebagainya Jadi langkah-langkah Ini yang kita lihat Karena kenapa Konsumen juga sekarang Menjaga Dan saat dia booking Dia lihat kontennya Save Ya kan Begitu juga Saat orang tamu datang Kami sudah sampaikan 3M itu harus Dikuti Dan sebagainya Jadi semua Saling mengingatkan Siapa yang mau datang Mencelakakan diri Jadi ada tamu Yang sudah lihat Kalau tempatnya terlalu rame Dia gak mau Dia ke tempat yang agak ini Jadi semua kita bikin Balance lah Nantinya Terus Kan ada Ada bentuan gak Dari pemerintah Untuk PHRI Kalau untuk PHRI tidak Itu langsung Kepada perusahaannya Maksudnya perusahaan Masing-masing Masing-masing Jadi bukan ke PHRI Tidak ada Tidak boleh Itu tidak boleh Dan memang Tidak ada Langsung Register Kemudian Diorang punya TDUP Kelengkapan Kriteria-kriteria Ini harus dipenuhi Dan itu sudah jalan Sudah jalan Dan itu sudah berlangsung Bahkan Di Tanggrang itu Ada yang sampai 100 M Ada 50 M Ada sekian 10 M Ada hotel yang dapat Sekian-sekian juga Yang belum kebagian itu Kabupaten Serang Kota Celegon Pandeglang Sama Lebak Yang lain sudah kebagian itu Kota Serang dapat Artinya gak dapat Karena Kekurangan data Atau Bukan Jadi Bukan Dia di 2019 Dia harus mencapai Rasio pajak Sekian persen Ada rasio yang harus Dicapai Sebelum COVID Sebelum COVID Itu yang dikembalikan Kalau 2020 ya semua Gak mungkin Jadi Jadi Bagus bijak juga Pemerintah Ya lumayan pak Ya kan Bisa bikin maintenance Bisa ini dan sebagainya Tidak untuk ini Ini dan sebagainya Jadi ada Ada itu juga Oke Silahkan minum Kanda Kanda Bahwa pemerintah Menurutkan kebijakan Dilarang beri Mungkin kan pilihan masyarakat Ah ke Minap adalah Ke hotel Sejauh apa Antisipasi Daripada PHRI Untuk Menampung Membludaknya Kemungkinan Membludaknya Masyarakat akan Memilih Ke hotel Minap Atau wisata Kalau kami Si hotel itu By reservation Kita tidak Expect By go show Kenapa Kita harus Mengantongin Dia sudah Reservasi Sudah booking Itu yang menjadi Tatanan kita Sekarang Jadi hotel yang Profesional Itu harus booking Yang dipegang Nah Karena kalau dia Go show Itu kan gambling Ya Iya kan Semua gambling Jadi dia harus Minimal 7-80% Dia sudah isi Sisanya Yang nanti Itu yang terdapat Kalau bisa Ada 100% Sudah pakai gitu Jadi pada Intinya Sekarang Karena dia ada OTA Online travel agent Online travel agent Ya macam-macam Disitu ada Agoda Ada travel loka Macam Pegi-pegi Ya kan Nah ini semua ada Jadi Kesimpulan Daripada PHRI ini Bagaimana Menggambarkan Mengaplikasikan Bahwa Booking itu Harus di depan Makanya Sebelum kita bilang Sudah bilang Karena kebijakan Kemarin kan Menteri bilang Tar wisata dibuka Mudik Masih gini Nah saya Yoganya Nggak usah dibilang-bilang juga Jadi Go show aja gitu Karena karena dibilang Akhirnya tadi kan ditanya juga Disitu Di rakor itu Nah akhirnya saya bilang Kalau mudik sih Bukan rana kami Untuk menyampaikan tersebut Ya kan Sebagiannya itu biasa aja Mungkin Pak Sandi Karena sangking mengapresi Membuat ini Tidak salah Beliau menyampaikan Sebagai menteri Tetapi Itu diambil orang lain Apa bedanya Kalau kita kan sama aja Naik mobil perginya Jadi itu dibikin Kita selalu kan Membuat satu perbandingan Perselisihan itu kan Sangat senang Di sini kan Perselisihan Persetuluan itu Sangat-sangat itu Jadi janganlah diambil Kalau pemerintah melepas semua Ya percuman dong Kemarin divaksin Terus dibikin PSBB Dan sebagainya Sehingga kita nanti Betul-betul New normalnya Ya baik Benar-benar normal Oke memang sekarang Kita memang hotel Banyak mengeluh Para GM Para pengusaha Telepon sama kita Gimana PHRI Mau diapain PHRI juga Ya kan Sumbuh kekuasaan bukan ke kita Kita ikutin dulu Kalau sekarang Nanti kalau membeli Menang memakai Kalau sampai Juli dikatain Nanti tidak ada lagi Ini kan kesini kita aman Masih ada tahun depan Pak Udah ngejot aja disini nanti Habis ini kan orang Bapak sendiri yang di rumah terus Mungkin buang-uang banyak Traveling Benar kan Ya Akan traveling Jadi traveling itu Udah gak bisa lagi Di Bendung Sebetulnya Ya kan Kalau kita lihat Nah kita berterima kasih Lebih baik dari Bali Lebih parah di Bali itu Pak Karena Pak Cok itu kan Salah satu ketua PHRI Provinsi Bali juga Dan beliau wakil gubernur Yang sama kita selalu intens komunikasi Menyampaikan hal tersebut Karena di Bali Sama sekali staff Makanya kita sekarang Kita bangga Masih bisa local market Sudah Kita apa yang bisa kita hidupkan Di local market Tadi Karena dengar-dengar Saya dapat informasi Rapat kerja ya Dengan Kapolda Dengan beberapa Jajaran Saya kira Buat seorang Apa yang dibahas Di rapat Tadi Bagus lah Kalau saya lihat Tadi Kapolda Arief bijak sana Beliau menyampaikan Kita semua Tahu Memang semua Kekurangan ke ini Tapi kalau kita tidak Ini juga Bablas nanti kan Jadi harapan kita Semua menahan diri Semua Menginthrospeksi diri Semua menjaga Semua membuat Parameter Parameternya Membuat Distance-distance Yang betul-betul Baik di pantai Baik di sini Nah semua instansi Diingatkan kepada beliau Dan nanti acuannya Kemudian presentasi Di sana juga Dari di Lantas Sama di Rimdel Berapa titik-titik Yang akan di plot Jalan-jalan Di sekat-sekat tersebut Untuk mengantisipasi Dan sebagainya Jadi tidak ada Semua sudah harus membawa Identitas Antigen Dan sebagainya Untuk Memang ada extra cost Karena dia tidak mau Nanti masuk seperti ini Nah yang jadi Nanti permasalahan kita Nanti itu Waktu baliknya ini Periksa lagi Teriksa lagi enggak Itu kan Karena masa aktifnya Hanya Dari 4 hari Jadi itu baliknya Nanti kan Nanti baliknya Tetapi Semua Kalau awal kita Sudah preventif Saya juga bilang Mencegah lebih baik Daripada mengobatin Nah ini bisa menjadi Jadi kalau saya Rakor tadi cukup bagus Difasilitasi oleh Kolda Tadi ada Dan Rem Ada Dan Lanal Ada Ketua MUI Juga hadir Beliau hadir disitu Dan telah memberikan Baru ketemuan Akhirnya kita mendapatkan Satu kesimpulan Yang cukup baik Sekali Dan semua menjaga Dan dinas-dinas terkait Juga ikut menjaga Untuk melakukan Tapi saya dapat Informasi Kanda Menyeroti Jalan yang rusak Di tol Apa itu kan Saya kira apa itu Iya Memang lucu Saya pikir ya kan Kalau Orang Bali Gak ada disitu Dijalankan Yang bisa ngukir jalan Itu jalannya banyak ukiran Kalau saya bilang Lebih bahasa Halusnya diukiran Nah masa jalan tol Yang kita bayar Satu hari Dia ngutip Berapa dananya Itu kami sampaikan Oh gitu Di muka forum tersebut Langsung kepada Yang berkaitan Kebetulan ada Dari pihak Astra Ada Pihak Astra nya ada Astra Infrator Tangerang Merah Itu Nah itu disampaikan Dari Celegon aja Kalau Anda percaya Sekarang boleh coba Dari Celegon Serang aja Geludak Geluduk Geludak Geluduk Kaget terus kita Disitu kan Ini kok Jalan kampung aja Bagus sekarang Sudah kan Sudah kan Tapi ini bisa ini Tapi itu yang kita Menyorotin Bukan kami Mengkritisi Tapi marilah Sudahlah Kalau saya bilang Itu kalau di Singapura Di Malaysia Itu langsung Kena su itu Pak Iya Dituntut itu Pak Yang tuntut masyarakat ya Pengguna Ya pengguna Langsung bisa tuntut Saya kaget Perasaan saya Bisa Pak Undang-undang konsumen Ini kan konsumen Kita di dalam Masyarakat Indonesia Masih baik-baik ya Pak Iya terlalu baik Jadi dibiarkan Dia pikir Oh ini pikir Harus pemerintah yang perbaiki Bukan pemerintah Tetapi ya Tapi tidak masalah Kami hanya memberi Masukan Agar ini bisa Semuanya Baguslah ter-recovery Tadi juga dipikirkan Jangan kita terlalu fokus juga Kepada Covid Tetapi kita lihat juga Bencana lagi banyak ini Pak Jangan sampai kita kecolongan juga Ya kan Evakuasi Dan sebagainya Kita harus pikir Pak Kita gak tahu Hampir tiap hari gempa Di sana Di sini 2,3,7 Dan sebagainya Jadi tadi saya lihat Endingnya bagus Akhirnya Aku turut sama Menyampaikan kesimpulan Kesimpulan Nanti ada yang apa-apa Mereka memantau terus Dari titik-titik tersebut Oke kandang kita Mungkin Beralih ke Tentang Wisata Halal Kalau di Banten itu Contohnya kan WH Sama panggilan Berbobet Wisata Halal Padahal ini adalah Program daripada Kementerian ya Kementerian Perwisata Boleh sih Kanda ceritain Apa itu Wisata Halal Kepada Pencinta Dugasnya Sahabat Dugasnya Karena Sebelum acara ini Saya pernah bertanya Beberapa masyarakat Mereka kurang paham Apa itu Wisata Halal Coba kanda jelasin sih Apa itu Supaya paling gampang Kalau mau halal Kasih Sasa aja Halal semua Jadi wisata halal itu Banyak orang salah Oke Siap Jelas Jadi pikirnya wisata halal itu Langsung gak bisa Agama lain Menikmati Sebagai Bukan Jadi wisata halal itu Tidak bisa semua Destinasi Ada destinasi yang sudah bisa kita plotting Plotting itu kemarin saya Ketua MOI Terus ada Pertama itu Kita lakukan pencetusan Yang bilang W.H. Itu saya Wisata halal memang udah ada Tapi W.H. Wahidin Halim itu saya Saya bilang Bapak pinjam nama Bapak Wahidin Halim saya pinjam Menjadikan W.H. Wisata halal Kenapa gitu Karena memang Di saat disitu ada Kabupaten dan kota Dananya ada Tetapi tidak bisa Yang melakukan Revitalisasi adalah Gubernur Pak W.H. Pak Wahidin Halim Apa salahnya kita kasih itu Jadi wisata halal Atau gak ada masalah Ya kan Nah kalau itu diberikan Dengan ini Karena kalau kita lihat itu Sudah dari atas itu cukup bagus Pak Malam hari Indahnya Kemudian tetap disana Kenapa Hanya di plotting Dipada satu titik aja Disitu Nah dia masuk situ Bagi yang lagi hide Gak boleh masuk Ya kan Dan kemudian Jangan kita pasang Tidak boleh bawa minuman Kaleng Birat Atau apa Itu ya kan Nah kemudian nanti disitu Kita hidupkan Kayak di Jogja itu kan Di kesultanan Penggawa-penggawa itu Pak Pak Pakai baju disitu Jadi kita mulai Nanti himpunan pramu wisata Melakukan Satu Literasi kepada Konsumen Kepada Customer Bagaimana dia menceritakan Sejarah ABCD Dari masjidnya Dan sebagainya Jadi semua orang bisa Nah nanti kita bilang Bagi yang mau masuk Pakai peci boleh Enggak pakai juga Kita bisa siapkan Mau sewa boleh Nanti kita kasih bikin Pakiannya disitu Menjadi wisata Edukasi Terus pas dia jalan balik Ke museum Pak Museum itu kita bikin Diorama Tentang Banten Lama Yang dulu Kayak di Monas Gitu ya kan Jadi semua warga Boleh masuk Jadi dia tidak identik Oh kalian gak boleh Apa Kalau bukan agama ini Gak bisa masuk Wisata halal Itulah perbedaan Wisata Sariah Sama wisata halal Itu agak beda Kalau wisata Sariah Itu kan di hotel Check in aja Harus pakai Surat kawin Kamar mandi Terpisah Kolam renang Harus terpisah Laki dengan perempuan Terus bayarnya kan riba Itu mesti koin Gitu ya kan Tapi ini tidak Nah wisata halal Itu lebih kepada halalnya Jadi orang juga Mau makan semua bersih Nah jadi dari timur Sana juga bisa Mereka kesini Ya kan Dari Apa namanya Arab Wisata-wisata Ini tinggi sekarang Pak Nah kenapa kami kemarin Menyatakan Kita kan mestinya malu Masa Lombok Bisa jadi juara Pak Oh tentang ini Wisata Iya Dia pantai Di desa Sade Dia bisa juara Sampai di Ke dunia Pak Oh iya Nah kita ini Di TB Iya Jadi makanya Kita ini kenapa Kita bicara juga Sama ketua MUI Kenapa kita Ya lebih baik Ada pepatah bahasa Inggris Kemudian It's better to be late Than never Lebih baik terlambat Daripada gak pernah Nah akhirnya Kemarin Pak Sandiaga Melalui kepala dinas Ada satu tulisan Dinyatakan Saya ada juga Banten juga diprioritaskan Untuk wisata halal Jadi kalau itu kan Sudah siap Pak Masjidnya sudah ada Wisata halal itu Ya kalau itu memang Orang bisa melakukan ritualnya Dan sebagainya Bulan puasa seperti apa Tidak ada makanan Termasuk restoran Restoran yang dibilang halal itu Ya kita sudah paham ya Apa yang dimasuk untuk ke halal tersebut Makanya sekarang kan MUI itu ada Mengeluarkan sertifikat Nah kenapa kita punya ini Karena kita merasa Kita ini segala semua halal Pas di klik itu Itu gak ada yang punya sertifikat Pak Bodong semua Kalau punya motor Tapi gak punya STNK Eh gak punya SIM Kan SIM itu Pak Tapi surat-suratnya gak lengkap gitu Iya Termasuk ya Restoran ini ya Nah makanya Kenapa tidak jadi domain Banten itu Karena waktu di klik itu Tidak keluar Mungkin pikiran masyarakat Banten Pasti semua udah halal Nasi Padang itu pasti halal Itu kan kita Iya kan Siap 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 Jadi kita pikir Karena kita di Indonesia Tidak ada halal Kenapa Lombok berani Mengambil hal tersebut Iya kan Sampai dia juara Menjadikan Jadi makanya Kalau saya pikir Banten kita mulailah Kita punya Tagline kita Iman dan taqwa Banten kan Iman dan taqwa Sudah sesuai Hampir sejalan Sudah Wahidin Alim Menjadi wisata halal Luar biasa Tadi kan pandemik ini Begitu menggoncangkan Lomba Sektor Termasuk para wisata Tapi ada beberapa Hotel yang diresmikan Di musim pandemik Artinya Saya melihat Apakah ini hotel baru Atau cabang Artinya gini Kalau pemikiran logika Memuntungkan juga Bukti bisa membangun Coba Dari sisi kata Gimana mikirnya Makanya kalau kita bilang Jack Ma itu pernah bilang Di saat you jatuh Itu jangan bilang no No itu adalah Next opportunity Kesempatan berikutnya Maka orang sudah membaca Kota Celegon itu Kota dolar UMK nya tinggi sekali Benar gak Industri ada 100 sekian BMA ya BUMN BUMN ada BMA juga ada Penanam modal asim Juga ada Juga besar Jadi dari situ Dilihat Melihat Visional tersebut Dengan membangun Kamar sebegini Nah mungkin PBP rate nya Akan jauh Karena ini pandemi Nah diorang sudah dikit Makanya Luar biasa sekali Di masa pandemi Lahir dua hotel Di kota Celegon Yaitu hotel Swissbell dan Aston Dan satu lagi Saya sendiri sebagai Komisarisnya di hotel Devisia Hotel Devisia Hotel Yang di kota Serang itu Yang dari ibu Just Nari itu ya Nah itu lahir juga Satu hotel Yang cukup pikir Jadi restoran juga lahir banyak Jadi mungkin saat kita Membenah sekarang Ya kan Saat mobil kita lagi Ini udah perbaiki Sedikit-sedikit Dia pas udah bagus Dia jalannya mulus Nah ini juga bagus Di saat dia sekarang Pandemi Tingkat hunianya juga baik Rasanya Jadi kan dia tadi Menyinggung soal Industri Kita tahu bahwa Di kota Celegon Kabupaten Serang Kangerang khususnya Kabupaten Gerang Input Adalah kawasan industri Sejauh apa Hotel yang dimiliki Daerah-daerah ini Apakah sudah mencukupi Apakah mereka Lari ke Jakarta Menginap gitu kan Coba kan Dari sisi PRI Kalau sekarang Saya lihat Selama ada pandemi ini Local market itu tinggi Ya Bisatawan Nusantara itu Tinggi Nah tinggi tersebut Nah kalau saya lihat Memang Banten ini Khususnya Kota Serang Itu Belum ada Franchise hotel Ibu kota provinsi Mana ada Franchise internasional Dia mestinya ada Grup akor Di situ Ya Baik dari Swissbell Baik dari No Hotel Harus ada itu Barulah itu memacu Kita menaik Nah Celegon Udah dibalap ini Makanya Celegon ini Juga dibilang Selalu menjadi Pendahuluan Kenapa Saat dulu Pertama kali Magdi Kan adanya di Celegon Bukan di Serang Di Ramayana dulu kan Magdi di situ Karena dia melakukan Studi yang cukup baik Akhirnya dia Bukan drive dulu di sana Baru di Serang kota Padahal Tiga Pemerintahan bertemu di situ Makanya katanya Sekarang akan lahir lagi Jadi makin banyak Hotel itu tumbuh Dengan pemerintah Mengawasin yang baik Dengan tata ruang yang benar Bangun harus yang besar Jangan kecil-kecil Kalau kecil-kecil Ya matikan yang kecil gitu Kalau bangun besar kan Itu tumbuh Masyarakat bekerja Kemudian Multi flyer efek Kan pengaruh Satu hotel itu Multi flyer efek Itu ada 125 komponen Dari sabun Kertas Gelas 125 komponen Lebih kurang Lebih kurang Itu standar Harus Harus dilengkapin itu Bisa lebih Bisa lebih Bisa lebih lah Ya kayak Semakan Ayam Cabai Itu kan komponen semua Yang mana kan hidup Dengan dia ada gini Ekonomi disini kan Multi flyer efek Itu hidup Dia bisa jadi tukang Ya jual sabun Dia bisa jadi tukang Emping Dia bisa jadi ini kan Subbuntut ada Emping Walaupun juga kolesterol tinggi Tambah emping lagi kan Nah itu Jadi disitu yang kita lihat Hotel itu Doanya bagus Saya gak bilang rumah sakit ya Kalau hotel itu Berdoa supaya orang Nginap itu Senang-senang Happy-happy Jadi kalau targetnya Kok Mengunjung kurang Jalur lain kan Wah ini kok yang sakit Kurang ini Ini canda Jadi Celegon ini Salah satu contoh Atau Tentang Bedirinya hotel-hotel Yang baru Yang begitu mega Dibandingkan tadi Kabupaten Serang Artinya Sebagai percontohan Gitu kan Untuk daerah Celegon Kabupaten Serang itu Lebih banyak ke pesisir Oh Pesisir 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 itu kan Memang Dia udah jatuh Kena tangga Kena cetpak Benarkah Baru Kena tsunami Terus Kena lagi ini Kena itu lagi Kena pandemic Terus-terus Kena gempa Nah disitu Itu kalau leisure Kalau business hotel Bapak boleh lihat Untuk daerah-daerah bisnis Di Serang juga bertumbuh Ada industri lain Ada industri lain bertumbuh Tetapi kayak di Celegon ini juga Celegon ini juga merupakan Ada rumah sakit baru yang tumbuh Lagi dibangun Lagi dibangun Terus kemarin Rumah sakit itu juga Yang Sundari Jadi kelasnya naik Di rumah sakit kan Nah diresmikan oleh wali kota Jadi kami rasa Cukup baik lah Di samping itu juga PHRI Di masa-masa pandemi ini Malah kami melakukan sertifikasi Di bulan 2021 ini Sudah 300 orang Total sudah 3.000 orang lebih Kita melakukan sertifikasi Seluruh Provinsi Banten Kuji bahwa mereka dengan tidak dipungut bayarannya Yang difasilitasi oleh Kementerian Pariwisata Jadi kuji kom di bidang-bidang mereka Dari front office housekeeping Laundry FB product FB service Dan airport Luar biasa Sahabat TV Dimanafum Anda berada Perbincangan Saya dengan Kanda saya Ketua PHRI Provinsi Banten Menjelaskan semua tadi Bagaimana Dampak daripada Wisata-perwisata Yang ada di Perhotelan yang ada di Banten Begitu bertahan Bahkan ada yang membangun Bangunan Hotel Mega Dalam kondisi ini Dan sudah dijelaskan semuanya Dari Begitu terpaparnya gitu Penjelasan daripada Narasumber kita Malam-malam ini Oke Kanda Closing statement Perbincangan kita Closing statement Saya melihat Ada salah satu hotel Yang dimana ini Pelangi Pelangi itu Itu bagus sekali Tidak Tinggal perlu sentuhan Tinggal Olesan ya Kalau Perawan di desa itu Harus dipupur Hotel Pelangi Tinggal sentuhan aja Nah dipupur Dikasih lipstick Jadi baru kelihatan kan Baru orang tahu Kalau enggak kan Biasa-biasa saja Wajah cantik Tetapi tetap kita Kayak kita bangun pagi Kenapa kita harus sisir Karena Itu menjadi SOP Jadi Hotel Pelangi itu Bagus Karena pemiliknya Dan sebagainya Mereka ramah Dan sebagainya Itu bisa jadikan parameter Karena dilihat Kesana ada Pulau Pulau kecil Besar Pulau kecil Tinggal sentuhan aja Pelayanannya cukup baik Dan lain-lain Untuk pariwisata Kami hanya memberi masukan Kita semua sabar Jangan terlalu emosi Memaksakan ganda Agar cepat kita mau dapat tamu ABCD Akhirnya kita nanti malah Kena tutup Sudah Sudah untung kita dibuka pariwisatanya Kalau pemerintah bilang pariwisata juga tutup Tanpa parah kan Sudah buka Sudah yang ada nikmatin Dan melakukan protokol Syukur aja Bersyukur semua sudah ada Jangan sampai Kalau dibilang kayak mudik juga Ditutup pariwisata Udah Wabila tofik gitu Oke Komentar buat Lugas TV Lugas TV ini Saya Tadi ketemu juga Dengan Kapolres Lugan Pasir Oh masih gitu ya Wah Dia sampai Hebat bapak di Lugas Iya luar biasa itu Saudara sinaga Jadi Saya rasa Approaching Anda Karena di dalam media ini kan Dalam online maupun Ataupun apapun Dia adalah bagaimana Membangun network Networking dan komunikasi Anda semua ada Komunikasinya ada Komitmennya ada Konsistensinya ada Kolaborasinya setelah kita lihat Di dalamnya sudah ada Iya kan Koordinasinya cukup baik Sudah Nanti terakhir apa Tinggal pelangit Tinggal poles Kalau ini Tinggal Tinggal growth Jadi nanti Low profile I profit Makasih Kanda Makasih Kanda Jadi Di akhir Podcast kita Setiap acara itu Ada sosok brand kita Pak Blankon Yang akan membuat inti benang sehari Yang akan menyampaikan kita pada malam hari ini Tentang perbincangan kita Terkait Para wisata Kami persilahkan kepada Pak Blankon 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bagi di sana Lugas di sini Dimana Pak Kali ini Lugas Kedatangan Narasumber Bapak Aswan Pak Blankon Di sini mematik Pertara Satu Kecurunan India Tapi belum pernah Ke India Dari Perbincangan tadi Dengan Tema Untung Bung atau rugi Di musim Pada Untuk sektor Paya Lebih parah Dari krisis Sembilan Dan Kau Ada yang menarik Hotel Pulang Mungkin Memang betul Pantai di sekitar rumah Sudah tidak ada lagi habis Dengan Manusri Tinggal Pulau kecil Disitulah Hotel Perangi Di bibir Tantai Yang menarik Kata beliau Hotel Perangi Cantik Tapi Peluh Akhirnya Peluh Cantik Peluh Listik Untuk Kan ini Pak Blankon Maka memberikan Kata akhirnya Covid Oh Covid Nyahlah Ganyan Biar Ramai Lagi Tempat Bisa Bisa Oh Covid Mudiklah Kalian Biar Kami bisa Mudik Gantian Pak Blankon Luar biasa Terima kasih Pak Blankon Oke Untuk lagi kecam Untuk memberikan kenangan-kenangan Dari Lugas TV Kami persilakan Untuk Kakanda kita Untuk menerimanya Diagam Penghargaan dari kita Tiga Dua Sekali lagi Tiga Dua Oke thanks Siap Oke siapa yang mau foto-foto Sama Lagi foto dulu Kita dengan Bapak Cuba Cuba